Membongkar kebiasaan lama Ngelakuin kebiasaan jelek tuh rasanya enak banget Kamu pasti setuju kan? Ya enak Tapi enaknya cuma sebentar Cuma sesaat doang Habis itu nyesel Sebaliknya Kebiasaan yang baik kalo dilakuin malah gak enak Misalnya nonton film porno Itu kan enak awalnya Tapi lama-lama jadi membawa dampak buruk buat kita Kalo kita olahraga atau workout Tubuh justru ngerasa capek Badan pegawal-pegel Tapi lama-kelamaan justru membawa dampak baik Yang jadi bahayanya adalah Kebiasaan yang sering lakukan Bisa menentukan baik buruknya masa depan Bahkan bisa menentukan nasib kita Mulai dari kita kepo penasaran mau cobain sesuatu Lalu mulai ngelakuin Terus lakuin lagi berulang-ulang Akhirnya menjadi kebiasaan yang gak bisa lepas Setelah jadi kebiasaan Bisa menjadi penentu nasib kita di masa depan Kamu suka main game Tiap hari main game Lama-lama jadi gamer Bisa gamer yang menghasilkan uang Atau justru membuang-buang peluang Atau misalnya Ada orang yang sering nonton film porno Setiap hari nonton Gak bisa lepas Sampai kecanduan Karena keseringan nonton Akhirnya penasaran Gimana sih rasanya ngelakuin aktivitas yang sama Seperti yang ditonton itu Akhirnya ngelakuin pelecehan Lalu ketahuan orang-orang Terus dikeroyok digebukin Sampai babak belur deh Atau Ada orang yang rajin baca buku Tiap hari baca buku Tiap gajian selalu menyisikan uangnya untuk beli buku Lama-lama Dia bikin buku sendiri Atau bikin konten tentang ilmu Yang ia dapat dari buku-buku yang ia dibaca Nah, jadi gamer Karena kebiasaan main game Digebukin warga Karena melakukan pelecehan kebiasaan nonton porno Membuat konten sharing edukasi Karena kebiasaan baca buku itu Adalah hasil dari kebiasaan yang sering dilakukan Artinya kebiasaan yang kita lakukan Bisa menentukan akan menjadi apa kita Di masa depan nantinya Karena itu Kebiasaan-kebiasaan yang buruk Yang udah tertanam di hidup kita Harus dihilangkan atau dibongkar Agar gak bikin kita nyesel di masa depan Terus-terus Gimana sih cara menghilangkan kebiasaan buruk? Pertama-tama Kita perlu tahu terlebih dahulu Kebiasaan buruk kita sumbernya dari mana Gejalanya apa yang bikin kita ngelakuin itu Penyebabnya apa Lalu apa sih Hal-hal yang menunjang Atau memperlancar Yang memberikan akses Buat kita ngelakuin kebiasaan buruk itu Kita ambil contoh deh Kebiasaan buruk yang populer dilakuin banyak orang Yaitu nonton film biru Jadi ceritanya kita mau ngubah kebiasaan nonton porno nih Apa aja yang perlu dilakuin? Gimana sih caranya? Pertama-tama Kita perhatikan terlebih dahulu Apa yang menjadi penyebab Atau mendorong kita menonton porno Misal penyebabnya Karena banyaknya waktu luang sendirian di kamar Bingung mau ngapain Akhirnya nonton aja deh Lalu kita cek lagi Hal-hal apa aja yang menunjang memberikan akses Mempermudah kita menonton film tersebut Oh Ternyata dari handphone ngeliat FYP Atau postingan yang seksi Atau bisa juga dari Awalnya buka Twitter Setelah dapat sumber-sumbernya Sekarang kita coba pelan-pelan tutup sumbernya Jangan kasih akses ke kita Karena banyak waktu luang Sekarang kita ganti dengan nonton Netflix Atau film kartun deh Masih sama aktivitasnya Sama-sama nonton Tapi beda tayangannya Karena ngeliat CWFYP di TikTok Sekarang kita penuhin TikTok kita Dengan follow akun-akun yang positif vibes Masih sama buka TikTok Tapi beda yang dilihatnya Karena sendirian di kamar Sekarang kita penuhin deh Kamar dengan hal-hal yang ngebantu Ngalangin kita Dari nonton film tersebut Misalnya Taruh Al-Quran Tempel tulisan Heh Dilihat Allah Di tempat-tempat yang mudah dilihat mata kita Jadi pas mata kita tiba-tiba ngelirik Al-Quran Atau tulisan di tembok Bikin kita gak enakan Malu sendiri Akhirnya gak jadi Dan nonton film pornonya Itu cara yang sederhana Kemungkinan besar cuma sebentar sih Ngaruhnya Gak bikin jerah Tapi ada cara lain nih Yang bikin lebih jerah Sampai bikin kita emak gedeg Ngelakuin kebiasaan buruknya Tapi agak ekstrim sih caranya Masih dengan contoh kebiasaan Nonton film biru Mau ngilangin kebiasaan nonton Cara ekstrimnya adalah Tonton terus filmnya Tonton terus Dari pagi sampai malam Terus tonton Meskipun mata udah lelah Tetap nonton Tangan dan jari-jari mulai panas Megang HP Terus nonton 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 Sampai bikin kamu ke kamar mandi Balik lagi ke kamar Tonton lagi Terus Jangan berhenti terus Walau tubuh udah lelah Tonton lagi Sampai akhirnya kita emak sendiri Capek kesel Sama kebiasaan itu Contoh lainnya Kita mau coba Ngilangin kebiasaan rokok Udah sering ngemil Buat mengganti rokok Tapi tetap gak bisa Lepas dari rokok Sekarang kita mau coba Pake cara ekstrim nih Caranya sama Seperti nonton porno tadi Hisap terus Rokoknya Habis sebungkus rokoknya Tambah lagi Hisap lagi Terus hisap lagi Rokoknya Jangan berhenti Begitu rokoknya Habis sebatang Dua batang Terus Tambah Hisap lagi Meskipun dada sesek Dan mata merah Terus 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 Lanjutin ngerokoknya Jangan berhenti Sampai akhirnya Udah cukup Udah gak kuat lagi Karena sesek dadanya Akhirnya berhenti deh Ngerokoknya Dan kapok Gak mau lagi Karena pengalaman buruk Barusan Jadi Untuk menghilangkan kebiasaan buruk Adalah dengan memberikan pengalaman Atau perasaan buruk Pada kebiasaan buruk tersebut Lakuin terus kebiasaan buruknya Jangan berhenti Sampai enak Mual Gedeg Gesel Emosi Lakuin terus kebiasaan buruknya Sampai kita ngerasain langsung Dampak buruknya Kenapa sih Kok gitu sih caranya Ya gitu Tujuannya untuk memberikan informasi Pengalaman buruk pada otak Agar terekam Dan tertanam Di bagian otak kita Yang bernama Hipokampus Dengan memberikan informasi Pengalaman Dan perasaan buruk pada otak Kebiasaan buruk Yang tadi dikerjakan Secara terus-terusan Akan diterjemahkan oleh otak kita Sebagai aktivitas Yang menyeramkan Menakutkan Dan bikin kapok Kalau otaknya bisa ngomong Kira-kira dia ngomong gini nih Ih Jangan ngelakuin itu Takut Gak enak banget Ngelakuin itu Udah cukup dah Kemarin aja Ngelakuinnya Gitu deh Seharusnya cara ini Bisa ngebongkar Kebiasaan buruk kita sih Konsepnya sederhana Yaitu Segala yang berlebihan itu Tidak baik Sekarang udah tau kan Gimana caranya Ngubah kebiasaan Bangun kesiangan Kebiasaan Scroll-scroll HP Kebiasaan Makan Kebiasaan Check out Terus-terusan Caranya sama Lakuin terus Sampai Mampus Terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus Terima kasih telah menonton!